Senasib soal Asmara, sosok Lesti Andriani dan Rizky Bilar jadi sorotan publik. Tak sedikit netizen yang mulai menjodoh-jodohkan, dua selebritis yang sama-sama ditinggal nikah sang mantan. Baru pertama kali bertemu di salah satu acara televisi, benarkah suara berdu Lesti bikin jantung Rizky Bilar berdebar-debar? Senasib soal kisah Asmara, seperti apa cara Rizky dan Lesti saling menguatkan? Jodoh memang tak ada yang tahu, kendati sekarang keduanya belum menyelipkan kata cinta dalam hubungan pertemanan, namun bukan tak mungkin jika suatu saat nanti cinta akan mewarnai pertemanan keduanya. Seandainya jadian, benarkah Rizky meminta Lesti memanggilnya dengan nama Bilar? Punya kemampuan bermain keyboard? Akankah Rizky dan Lesti jadi pasangan duet yang serasi? Kedatangan Lesti di pernikahan mantan sempat bikin heboh, seperti apa penjelasan penyanyi dangdut tersebut saat memutuskan hadir di acara resepsi Rizky 2R dan Nadia? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Senasib soal hubungan asmara, sang penyanyi dangdut Lesti Andriani dan aktor muda Rizky Bilar, heboh dijodoh-jodohkan oleh warganet Tanah Air. Ya, kisah asmara Rizky Bilar dan Lesti yang sekilas tampak serupa itu, kini seolah menjadi ikatan bagi keduanya. Hingga kabar perjodohan tersebut pun sampai ke telinga Ibunda Rizky Bilar. Dengan nada bercanda, Ibunda Rizky langsung menggoda sang putra. Namun benarkah suara merdu Lesti masih terbayang-bayang hingga membuat jantung Rizky berdebar-debar? Tahu, 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 tahu. Terus, kalau orang-orang yang di mana? Ya, paling beliau ini ya, beliau cuma ketawa-ketawa aja gitu ya. Kayak ngeledek kan. Jadi kan gue tuh lebih dekat sama nyokap, kayak nyokap tuh kayak ngisingin gue, bercanin gue, cih bentar lagi pasti bisa nyanyi dangdut nih gitu ya. Berdebar hati berdebar, hati saya bener-bener berdebar saat itu. Tapi emang suaranya bagus banget sih. Itu pertama kali, ini jujur nih, pertama kali saya ngedengerin orang yang suaranya bagus nyanyi di depan saya langsung. Jadi emang suaranya bagus banget sih. Berdebar hati berdebar, dia nyanyi bilangin hatinya berdebar. Sebenarnya hati saya yang berdebar saat itu. Kalau nyanyi dangdut, nyanyi dangdut, gue takut cengkok nanda gue tuh gak bisa ngayun-ngayun gitu. Memendangmu asik, walau selalu pusat. Ini lama-lama gue keranjangan lagu dangdut nih. Tapi emang lagu dangdut tuh asik lho. Tak hanya senasib soal cinta, Rizky dan Lesti kini mendapat julukan baru yakni sad boy dan sad girl lantaran sama-sama ditinggal nikah sang mantan. Punya jalan cerita yang kurang lebih sama, membuat hati keduanya seolah terkoneksi. Ya, saat berjumpa di balik layar salah satu acara televisi, dua sejoli yang kini masih mengaku berteman itu saling menguatkan satu sama lain sembari melempar candaan seputar nasib mereka. Kendati dikasihani lantaran sama-sama ditinggal sang mantan. Namun, baik Rizky maupun Lesti sama-sama tak tertekan atau bahkan stres usai sang kekasih dinikahi orang lain. Pertama kali dipertemukannya tuh ya memang pada saat acara talkshow itu, satu frame, Dede juga, Hah? Kak Rizky Bilar? Oh yang kemarin ditinggal nikah? Oh ini ya, Dede pikir orangnya kalem gimana, tapi ternyata asik. Bercanda gitu-gitu. Paling kayak, Lesti nge-bercanda-bercanda kan, kayak, wah yang sabar ya, yang sabar ya. Terus, saya ngeliat dia kan, Kamu nyabarin aku gitu. Kan harusnya kamu yang disabarin, udah lima tahun dong gue. Kayak gitu, kita saling saling siap canda gitu. Dia berusaha nyabarin saya, sementara dia juga harus disabarin kan. Itu, anaknya asik seru. Belum apa-apa dia udah nanya, gimana perasaan ditinggal nikah? Gitu, bercandaan. Sad boy dan sad girl? Iya, jadi kita emang beberapa orang kayak, bilang kita tuh senasib. Tapi sebenarnya kita, walaupun senasib, kita bukan seperguruan loh ya. Emang kebetulan, emang waktunya, momennya pas banget. Jadi, seminggu setelah saya ngadirin pernikahannya di Indah Meri, seminggu kemudian, Lesti juga bernasib sama gitu ya. Jadi, banyak netizen yang kayak ngejodoh-jodohin gitu. Wah, wah pas banget nih, sama-sama ditinggal nikah, cocok nih. Awalnya, pas saya liat di kolom komentar kan, di kolom komentar, Lesti. Saya jujur baru tau setelah ngeliat di ini kan, kan pas lagi iseng ngeliat notif, wah, Lesti. Wah, ternyata sama sama saya gitu. Nah, ternyata sama sama saya. Wah, dijodoh-jodohin nih, wah, pasti rami nih gitu. Tapi ya, gitulah. Emang, sebagai public figure, emang kita harus terima sih yang namanya dijodoh-jodohin gitu. Kita ngobrol, seperti saya bilang tadi, kita ngobrol di belakang stage, kita ngobrol gitu. Dan emang enaknya, asik ya. Saling menguatkan lantaran senasib, benarkah Rizky akan meminta dipanggil Bilar, seandainya jadian dengan Lesti? Dan seperti apa kelanjutan hubungan Lesti dan Rizky yang dianggap serasi tersebut? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intense Investigasi dua kali sehari, dari hari Senin sampai Jum'at. Mungkin memang terlalu cepat menyebut Rizky Bilar dan Lesti jatuh cinta, sekalipun netizen tampak begitu berharap, agar pasangan yang senasib soal hubungan asmara itu segera meresmikan kedekatan mereka. Ya, memang jodoh tak ada yang tahu, namun andaikan pada akhirnya Rizky Bilar jadian dengan Lesti, maka pria dengan nama lengkap Muhammad Rizky Bilar itu mengaku enggan dipanggil dengan nama Rizky oleh Lesti. Alasannya sederhana, agar tak serupa dengan nama mantan Lesti, yakni Rizky 2R. Kalau misalkan gue nih, jadi misalkan, misalkan seorang yang tahu ya, Rizky, Rizky, ini jangan dipotong-potong ya videonya ya, jadi Rizky. Gue gak mau dipanggil nama Rizky dong, Bilar gue panggilnya, Bilar, supaya gak ingin. Ya, Bilar, ntar salah lagi kan, Rizky, eh bukan, udah nikah gitu. Kita jodoh, ada yang tahu ya, tapi gue bukan tipikal orang yang suka menutip-nutipin kalau gue ada punya pasangan, gue pasti bakal publish, bakal nunjukin supaya gue, supaya orang lain yang ngelihat tuh, tahu gitu, Rizky bilang udah punya pasangan tuh, jangan deketin lagi gitu, supaya gue juga bisa ngejaga perasaan pasangan gue juga. Gue sih gak terlalu spesifik ya soal pasangan, yang penting, gue nyaman dengan orang itu, apa, seru dia juga ngomrol. Pemirsa Intense Investigasi, mendengarkan suara merdu Lesti saja, sudah membuat jantung Rizky berdebar-debar. Apalagi, menurutnya baru kali ini dirinya berhadapan langsung dengan Lesti. Suara Lesti, bahkan masih terngiang-ngiang, hingga dengan saat ini. Pasca dinyanyikan lagu oleh sang penyanyi dangdut, Rizky langsung digoda oleh para sahabat. Tak sedikit yang mendukung hubungannya dengan Lesti. Dengan kemampuan jari yang mampu berselancar indah di atas Toots Keyboard, Rizky dianggap mampu mengiringi penampilan Lesti kalau bernyanyi. Lantas akankah keduanya berkolaborasi sebagai penyanyi dan keyboardis? Paling anak-anak pada ngegodain sih, yaudah, itu sama itu aja lo, gitu. Sama itu aja, lepas lo bisa, lo keyboarder lo ngiringin pake nyanyi dia, gitu. Ngiringin dia nyanyi, gitu. Ya teman-teman pada gitu, pada ngegodain anak-anak. Bisa jadi banyak orang juga yang tau kayak gue lagi belajar keyboard kan, dan beberapa orang bilang, wah ini dong, collab dong cover lagu sama Kali Isti, gitu-gitu. Cuma ya, karena skill gue masih pas-pasan, terus ditambah suara gue dia yang emang merdu banget, kayaknya kebanting deh, gue tau kebanting, mending jangan dulu deh, ntar dulu. Ketika gue udah jago banget, ada siniatan untuk duet bareng. Ya gitu lah. Dan sekarang kemungkinan ya, kemungkinan beberapa kali, karena gue denger langsung suaranya Lesti, ini masih terngiang-ngiang sih lagu-lagunya, gitu. Dan emang asyik lu denger ternyata. Tak hanya senasib soal asmara, Rizky dan Lesti pun dianggap saling melengkapi, lantaran yang satu mampu bermain keyboard, dan satu lagi punya kemampuan olah vokal yang mumpuni. Lantas seperti apa tanggapan Lesti soal heboh kedatangannya ke resepsi pernikahan mantan beberapa waktu lalu? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Saktikan Intense Investigasi Sayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya notas. Seminggu sudah berlalu pasca Rizky 2R menggelar pernikahan di kawasan Bandung dengan seorang wanita yang dikenalnya hanya dalam waktu sebulan. Namun, tak sedikit yang mempertanyakan soal kebesaran hati Lesti yang hadir di resepsi pernikahan sekaligus mengasiani jalan cinta sang penyanyi. Lesti pun akhirnya angkat bicara. Penyanyi dangdut bertubuh mungil tersebut langsung menjelaskan sebab dirinya hadir di pernikahan Rizky hingga memelukerat ibunda sang mantan usai memberi ucapan kepada yang berbahagia. Tak ada rasa sedih ataupun sakit hati, Lesti sudah move on. Jadi waktu itu dia ada di Bandung. Terus pas kebetulan dia juga lagi kontrol tempat. Terus kalian gitu nemuin. Waktu itu dia ada pas kebetulan dia ada emang lagi di luar. Pas ketemu, pas Aiki ngasih seragam gitu. Enggak langsung. Dia kosongin tangan segini ya kata-kata bapaknya gitu. Ayo kita nanti kita jalan ya gitu. Enggak, enggak. Gimana-gimana sih keluarga mah? Ya karena diundang sekeluarga terus notabene kita sudah menjadi keluarga besar gitu loh. Jadi kayak yang ya memang kita keluarga gitu. Terus kalau enggak datang teh gimana? Udah sama kita maksudnya ampe Aiki Aido-nya juga datang gitu. Maksudnya ngasih seragam kalau enggak datang kok maha nanti gitu. Ya dia kan memang pengen banget menikah kan. Jadi begitu dikabarin mau menikah tuh kayak yang udah enggak kaget lagi. Karena oh Alhamdulillah gitu maksudnya cepat jodohnya dikasihnya gitu. Dia kan notabene sudah hijrah gitu. Terus dia memperdalam agama. Jadi begitu tahu dia mau menikah tak aruf gitu. Yang kayak Alhamdulillah Masya Allah maksudnya jalannya di atas cepat gitu. Dan dipermudah gitu. Makanya enggak juga enggak kaget. Ya dede bilang selamat terus selamat berbahagia terus muda-mudanya doain aja gitu-gitu. Yang pertama dede udah lama juga enggak ketemu mama. Yang kedua dede udah deket banget kan sama mama tuh. Jadi kayak yang ya anak sama orang tua gimana sih yang kangen gitu. Ya dede rasa semua orang datang ke pernikahan orang tuh pasti ada rasa haru gitu ya. Apalagi ini notabene Aiki dan Aido itu sudah dekat banget gitu kan sama dede. Jadi begitu ngeliat dia berbahagia ikut bahagia. Kayak gitu sih. Pemirsa Intense Investigasi Lesti dikasihani namun di kanal maya tak sedikit netizen yang menyerang ayah Lesti. Seolah sang ayah lah penyebab utama mengapa Lesti mengakhiri hubungan menanggapi berbagai isu yang beredar. Ayah Lesti pun angkat bicara dan mengklarifikasi berita yang beredar. Lantas benarkah selama ini belum ada pria yang mendatanginya untuk melamar Lesti? Kalau masalah itu saya pilih-pilih saya udah banyak yang ngebully ya masalah itu. Itu gara-gara bapaknya nolak. Si Anu lah yang udah lewat. Katanya bapaknya yang nolak. Apa-apa tuh bapaknya nolak. Gara-gara bapaknya putus gara-gara bapaknya gak jadi nikah. Itu tuh yang sebenarnya saya juga pengen ketawa. Katanya kalau yang ngelamarnya Anu yang kaya lah. Ada juga yang komen seperti itu. Pasti diterima sama bapaknya. Masya Allah. Buat saya sebagai ayahnya. Yang penting dede bahagia. Yang penting dede suka. Pasti siapapun itu orangnya. Gak perlu anak general. Gak perlu siapa. Siapapun orangnya. Yang penting si dede bisa bahagia. Yang penting bisa memimpin. Intinya bisa membimbing si dede dalam hal apapun. Misalnya agama, rumah tangga, apa-apa segala macam. Udah siap. Itu saya terima. Kita cuma menjaga, mendukung. Menjaga, mendukung gitu aja. Kalau masalah lamaran. Atau yang ngelamar anak saya. Sebenarnya dari. Dia udah umurnya sekarang udah 21 tahun ya. Sampai detik ini belum ada sih yang datang ke rumah. Misalnya dengan tujuan ingin melamar Lesti. Terus saya tolak. Gak ada sih sebenarnya. Belum ada pokoknya. Intinya saya belum menerima lamaran dari siapapun. Tidak, tidak, tidak. Kalau pengen jelas. Lebih baik yang ditolak sama saya. Suruh datang aja ke saya. Demikian pemirsa. Kabar terkini. Terpercaya. Dan teraktual. Yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus. Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Youtube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jumat. 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 Jumat.